Intro Ya, hari kedua secara beruntun, dia mengalami kenaikan dan bahkan menyentuh Jona 1782 kembali tapi juga sempat mengalami penurunan sampai Jona 1768 dan akhirnya ditutup kembali dengan prebound 1778 nah sekarang menjadi pertanyaan apakah ini mengagetkan secara keseluruhan tidak terlalu karena kalau misalkan Anda perhatikan di 2 minggu terakhir pergerakannya ternyata ini relatif sama jadi ini masih dalam range yang relatif sama jadi kami masih menyimpulkan ini adalah sideway trap jadi hati-hati untuk Anda, jangan terlampau diikuti terutama kalau misalkan sudah berada di titik resistant atau bahkan di titik support nah kita masih belum tahu apa yang akan menjadi pemicunya tapi kalau kita simpulkan dari 2 minggu terakhir maka malam inilah pemicunya ya, terakhirnya akan berada di non-famperol karena ini akan menjadi rujukan bagi FED di pertemuan bulan Juli ya itu sekitar 28 atau 29 Juli nah, terkait dengan pergerakannya kalau kita lihat terlebih dulu di bulan Maret, kurang lebih di tanggal 28, 29, 30 Maret itu terjadi penurunan di tanggal 28 dan 29 ternyata di tanggal 30 Maretnya itu dia hanya turun sesaat, kemudian dia ribam nah, kalau kita lihat lagi kemarin ternyata di penghujung bulan Juni itu memang sempat mengalami penurunan satu malam, ya itu di hari Selasa kemudian di hari Rabu di tanggal 30 dia hanya turun sedikit, ya bahkan hanya sekejap saja itu pun hanya di sesi Eropa kemudian dia mengalami spike ataupun rally sampai zona 1772 atau 1774 sementara di awal bulan Juli dikarenakan dolar juga sudah mulai sedikit flat atau datar kemungkinan itulah yang mengakibatkan atau menjadi pemicu kenapa emas kembali rebound sampai zona 1782 so, apakah hari ini kita akan melakukan pola kelanjutan kenaikan atau tidak? secara teori, ya kemungkinannya seperti itu karena posisi dari Buru Salarami sudah terkonfirmasi dengan next candle-nya yaitu di hari Kamis kemarin jadi kemungkinan potensi secara teori teknikalnya ini seharusnya dilanjutkan dengan pola kenaikan tapi, berhubung kita akan berhubungan dengan data nanti malam maka ada beberapa aspek yang harus ditingjau pertama, kalau kita lihat dari data ADP ADP di hari Rabu ternyata dirilis dengan sangat bagus dan kita sudah kupas ini bahwasannya data sebagus itu pun kalau kita compare dengan apa yang terjadi di periode sebelumnya ternyata masih jauh lebih rendah ya, kurang lebih ADP di hari Rabu kita mendapati kenaikan di angka kurang lebih 692K sementara previous-nya berada di 978K nah, meskipun demikian juga catatannya juga kita harus sadari 2 bulan terakhir data ini tidak bersinggungan atau tidak berkorasi positif dengan apa yang terjadi di NFB itu sebabnya kemarin saya sempat mengatakan perhatikan data ISM Manufacture terutama untuk komponen Employment Index dan apa yang kita dapatkan? ternyata, data Manufacture cenderung lebih rendah dari ekspektasi kemudian juga yang kita dapatkan pula Employment Index ternyata juga lebih rendah dari ekspektasi dan bagaimana kalau kita compare dengan periode sebelumnya atau previous ternyata juga masih lebih rendah so, kemungkinan data malam ini kalau misalkan tidak meleset dari apa yang kita lihat dari beberapa data terakhir terutama 3 terakhir maka kemungkinan potensinya akan terjadi mix data di mana potensi dari Unemployment Rate mungkin saja akan mengalami penguatan kurang lebih sampai 5,7 atau bahkan seperti golubman sah memperkirakan di angka 5,6% sementara untuk non-farm payroll sendiri mungkin saja kalau kita lihat ekspektasinya berada untuk penguatan di angka 690K tidak terlampau jauh dari periode sebelumnya 559K maka kemungkinan potensinya mungkin penguatan di angka sekitar 700 ribuan atau bahkan 800 ribuan tapi yang jelas skenario yang paling simple adalah kalau ternyata data ini jauh lebih baik dari ekspektasi bahkan comparison dengan periode sebelumnya masih lebih baik juga maka kita akan mendapatkan ekspektasi pasar terkait dengan taper segera dan itu akan membenamkan emas kembali artinya bisa saja kita mendapatkan area new low di bawah 1750 bisa saja bahkan tembus di zona 1734 yang kita predikikan sebagai zona buy atau good demand atau kebalikannya kalau ternyata datanya jauh lebih buruk atau meleset saja dari ekspektasi maka kita akan mendapatkan pola spike ini harus rally di atas 1785 well mana yang akan terjadi kita lihat technical view 2 Juli 2021 Irfan untuk Agrodana saya nickel outlook 2 Juli 2021 jam 12.14 waktu di Sambang Barat kita akan melihat dari sisi DXC terlebih dulu US dollar untuk kira-kira apa yang akan terjadi nanti malam di saat rilis data non-fabral oke ini adalah grafik weekly kita akan awali karena ini adalah hari Jumat dimana penghujung pekan biasanya akan terjadi sesuatu hal entah itu perubahan trend atau malah melanjutkan trend oke disini kita masih ingat bahwasannya weekly kita masih menantikan apakah dia berhasil tembus neckline atau tidak karena berkaitan dengan suspected double bottom nah sementara kemarin atau minggu yang lalu itu adalah beris harami tapi gagal karena minggu ini ya sebenarnya belum terlalu gagal karena minggu ini masih berjalan jadi kita masih akan melihat running price nya atau at least penutupan nanti sampai akhirnya akan seperti apa kalau misalkan kita kaitkan dengan 2 channel terakhir dimana Big Bullies selalu ditemani dengan bearish candle ya ini adalah bearish haraminya berarti kemungkinan potensinya seharusnya minggu ini akan ditutup dengan penurunan tapi kalau ternyata katakanlah dia ditutup seperti ini atau bahkan lebih tinggi maka kita asumsikan bearish haraminya gagal karena dia berhasil ditutup di atas zona tertinggi candle sebelumnya ya jadi candle merah yang minggu yang lalu nah di sisi lain untuk terkait dengan suspected double bottom sendiri adalah berhasilannya atau konfirmasinya itu harus menembus zona neckline dimana neckline tersebut akan berada di zona 93.53 oke sampai saat ini dia masih bertahan di 92.54 jadi kita akan lihat saja nanti sampai detik-detik kita akhirnya akan seperti apa terutama pasca rilis data kemudian di grafik delinya areal yang kita curigai sebagai areal double top ternyata sampai saat ini belum terbukti walaupun kalau misalkan Anda lihat dia hanya sedikit berada di atas areal high ini jadi ini kalau misalkan seperti ini apakah masih bisa memukikan untuk double top ya masih bisa walaupun ini kalau dilihat dia sudah melewati jadi double top ataupun double bottom bisa saja salah satu bagian dari top ataupun bottomnya itu tidak akan setara atau tidak akan rata bisa saja salah satu lebih tinggi atau bahkan lebih rendah nah ini pun sama jadi ini ceritanya double top kita masih tetap suspected cuman memang kalau kita lihat dari candlestick dia berbentuk bulis jadi kita harus tunggu terlebih dulu satu dua tiga ini tiga candle bulis berturut-turut saya rasa kalau misalkan kita lihat pola ini saja bulis-bulis-bulis maka ditemani dengan beris lalu kita bisa melihat ini akan copy paste disini jadi kalau misalkan ini semua bergantung lagi dari data karena data malam ini memang sangat penting nah di grafik H4 nya juga sama kurang lebih dia sudah melewati areal resistance ataupun dari ini adalah fibonacci retestment suspected double top nya juga masih tetap berlaku walaupun dia sudah berada di luar jalur dari fibonacci retestment sementara kalau kita lihat dari treasure yield grafik H4 nya cenderung stabil atau kita sebutnya dengan sideway ya dan ini juga kemarin sudah kita jelaskan semuanya relatif menunggu terkait dengan hasil data non-famperol malam ini jadi semua ini akan berujung kemana apakah dia up dulu atau langsung terobos ke areal atas nah di areal atas nanti kita akan lihat resistance berikutnya di trend line merah atau memang nantinya akan terjadi rejection atau bahkan langsung penurunan sementara dari MA CD nya sendiri dia berada jalur di bawah jadi kita masih tetap menantikan kalau saya perbesar ternyata dia crossing lagi jadi ini cukup merisaukan tapi ya apapun bisa terjadi ya sementara kalau kita lihat dari grafik daily chart kemarin memang dia sempat berusaha untuk mengalami kenaikan ya disini sudah terbukti tapi gagal ya bahkan ditutupnya dengan doji candle kembali dan volumenya cukup tipis ya 1, 2, 3, 3, 3 kali atau 3 hari beruntun itu volume dengan cukup tipis artinya memang market ini cenderung menunggu a clue atau fresh trigger dari data ekonomi sementara untuk grafik dari kondisi weekly nya sampai saat ini juga dia masih bisa 50-50 antara dia bullish ataupun Paris sementara kalau kita lihat dari kondisi MACD sih memang dia masih berada di jalur yang akan mengalami penurunan terutama lagi kalau misalnya kita lihat histogramnya yang kembali berwarna merah technical view 2 Juli 2021 gold di jam 12.19 menit waktu sebagian barat high 17.79.60 dan low 17.74.80 running price 17.78.10 kembali mengalami kenaikan dan kita akan lihat ya apa yang membuat dia naik sebetulnya kalau kita lihat dari secara data kemarin memang diakui sangat buruk lemah atau kita sebutnya dengan dibawah ekspektasi nah kemudian kalau lihat secara technical kemarin memang ternyata bullish ataupun ya kita sebutnya dengan bullish harami memang terkonfirmasi dengan sangat bagus dengan bullish candle artinya hari ini seharusnya secara teknis memang dia akan kembali melanjutkan kenaikan tapi kita lihat terlebih dulu disini areal tertingginya 17.82.60 yang tercipta kemarin lalu kemudian dia ditutup di 17.76.40 kalau anda perhatikan secara detail pergerakan harganya kurang lebih dia sempat mengalami spike-spike gitu ya lalu kemudian saat release data ISM seperti ini ya dia sempat turun terlebih dulu 17.72 kemudian dia naik lagi sampai zona 17 ini adalah 17.80 ya 17.80 atau 82 dan next candle-nya anda perhatikan disini ada long bar ya long bar kemudian ditemani juga long bar kembali jadi 2 long bar kemudian ternyata dia tertahan di sisi ini dan kalau kita tarik garis ternyata extension-nya seperti ini nah apakah ini akan terjadi double top atau tidak well kita tinggal tunggu saja tapi yang jelas tadi pagi saya sempat memberikan rekomendasi untuk ngelogkan buy di zona 17.70 atau 7.72 adalah salah satunya alasannya pertama dari areal trendline ini ya dengan harapan tadi akan dia sentuh terlebih dulu sampai at least 71 jadi kita ambil angkat tengahnya atau minimal sampai zona biru yang memang sempat menjadi areal support ya dan juga kini menjadi areal support jadi ini adalah 17.67 17.72 waktu dia tembus sampai areal 50 dia kita jadikan areal resistant dan ternyata secara bertahap berhasil ditembus nah sekarang kalau misalkan kita lihat lagi dari kondisi daily nah disini saya mendapatkan atau mencoba untuk menarik areal trend channel ya warna kuning ini adalah trend channel dengan kita sebutnya bearish trend channel ingat bahwasannya bearish trend channel itu adalah fase dimana dia melakukan konsolidasi sampai nantinya terbentuk atau terpicu ya jadi pemicunya apa kemungkinan potensinya adalah dari non-famperol nanti malam nah skenario sebetulnya kalau kita lihat seperti ini maka kemungkinan potensi yang bisa terjadi ada beberapa hal ya pertama kalau kita asumsikan ini adalah swing 1 swing 2 swing 2 swing 3 maka kemungkinan swing 4 lalu kemudian nantinya akan terjadi rejection jadi walaupun kemarin ditutup dengan blue skandal hati-hati dengan jona resisten 1782 lagi-lagi 1782 ini akan menjadi musuh kita tapi juga akan menjadi penolong kita demikian pula dengan perhitungan kita swing 1 2 3 4 maka seharusnya dia akan terjadi swing low terlebih dulu artinya swing 1 kali terakhir sebelum barulah dia nantinya akan rebound ataupun bahkan menembus jona resisten sementara kalau misalkan kita asumsikan ini adalah double bottom maka kemungkinan neckline-nya tetap kembali ke titik 1790 atau 96 yang paling penting jadi kemungkinan potensinya begitu dia mendobrat arah resisten dari trend channel kemungkinan yang pertama 1784 itulah resisten yang harus lalu kemudian target keduanya akan berada di 1793 nah sementara eksekutor ataupun yang memungkinkan apakah dia terjadi bullish reversal apapetidanya akan berada di jisi 1794 1796 jadi ada dua koridor ada dua area yang kemungkinan akan menjadi penentu untuk selanjutnya sementara kalau kita lihat dari grafik hamper potensi pergerakan dari elliot wave wave kelima ternyata hanya sekian saja jadi kalau misalkan kemarin kita prediksikan penurunan yang akan relatif lebih panjang karena diperkirakan hampir sama dengan panjang dari wave 1 nah kemarin kita memperkirakan kurang lebih akan berada jona 1734 atau 1737 ternyata hanya selang satu hari dia sama sekali tidak muncul areal di bawah 1750 jadi kemungkinan 1750 kemarin itu menjadi areal yang paling rendah dan dilanjutkan dengan 1753 lalu kemudian ini terpicu dengan small double bottom lalu kemudian dia naik dan ternyata tertahan kembali di jona 1782 nah sekarang PR kita adalah kalau kita asumsikan ini garis menjadi areal resistant yang harus didobrak maka itu tetap berada 1782 jadi artinya kalau anda melihat ini ditembus lalu kemudian tantangan selanjutnya akan berada di 1790 atau 1791 dan of course diperlukan trigger yang sangat kuat untuk menembus zona ini dimana kalau kita lihat dari 2 atau 3 hari terakhir setiap kenaikan di zona 1786 sampai 1790 relatif sulit untuk melanjutkan kenaikannya nah jadi saran saya tetap kalau misalkan pun kita belum mendapatkan posisi di siang hari ini maka sebaiknya anda menunggu sampai rilis data Nova Imperial kalau pun misalkan anda ingin untuk melakukan transaksi di pagi ini atau sampai sesi Eropa maka sebaiknya anda gunakan trik yang kemarin saya share kepada anda menggunakan kombinasi dari triple MA ya MA8 MA5 dan juga MA13 nah kalau seperti ini anda tinggal tunggu crossing lalu kemudian anda tinggal entry saat dia crossing sementara untuk strategi pagi ini saya lebih memilih untuk melakukan buy on deep dan menunggu di 1770 ataupun 1772 dengan asumsi target pertama diperkirakan 1775 dan target kedua adalah 1782 persis dengan zona tahanan yang ada atau resisten yang ada sementara untuk stop loss kita batasi saja di 1764 in case ternyata begitu tembus maka kita akan mendapatkan kembali retest zona 1755 atau bahkan 1750 dan ingat bahwasannya saat non-fumperol nanti kemungkinan strategi bisa saja berubah kalau ternyata data tersebut dirilis dengan sangat baik atau melebihi ekspektasi selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading anda Irfan untuk agrodana selamat menikmati